Ini adalah sebuah kehamilan yang sudah menginjak bulan keempat atau minggu ke-16. Seharusnya kehamilan seperti ini, di mana kita sudah mengetahui kehamilan tidak berkembang sejak awal, kita bisa mengetahui dari sekitar 7, 8, 9 minggu, maka kita harus segera mengevakuasi sisa konsepsi kehamilan yang tidak berkembang. Namun pada kasus kali ini dikarenakan kembali pada fase, ya terhentulah fasilitas juga, di mana si ibu ini masih memiliki trauma dulu dengan kehamilan yang pertama, di mana kehamilan juga berakhir dengan keguguran, namun berlanjut menjadi hamil mola atau hamil anggur. Nah, di sini kita melihat aliran darah pada rahim yang meningkat vaskularisasinya, namun jelas tidak ada janin. Dan di sini jaringan placenta karena sudah memasuki bulan keempat atau 16 minggu, jaringan placenta itu sudah berkembang, namun juga dengan tanda-tanda proses degenerasi menjadi hamil anggur kembali atau hamil mola hidatidosa. Jadi terlepas mungkin karena si ibunya cemas, trauma dengan riwayat pertamanya hamil anggur, dia ragu untuk memeriksa kehamilannya, apalagi begitu ditemukan janinnya ini tidak ada, hamilnya kosong. Kemungkinan juga dokter atau sejawat tidak berani untuk mendiagnosis bahwa hamil ini tidak berkembang lagi. Akhirnya telat terjadi kembali kasus kedua dalam riwayat kehamilannya menjadi mola hidatidosa atau hamil anggur lagi. Dan kali ini malah lebih lanjut karena sudah mendekati hamil 16 minggu atau bulan keempat. Dan tindakan yang harus kita lakukan, kita harus segera mungkin mengevakuasi hingga bersih sisa-sisa konsepsi kehamilannya sudah menjadi hamil anggur. Tidak boleh tersisa karena sesedikit apapun jaringan yang tersisa, maka hormon beta-HCG atau hormon hamil ini tidak akan negatif. Bisa dibuktikan dengan pemeriksaan kadar darah beta-HCG atau kita melakukan tespek kehamilan. Maka kita harus segera mengevakuasi dengan tindakan kuret, biasanya kita lakukan kuret hisap. Karena kalau tidak bersih, jaringan mola ini bisa bertumbuh kembali menjadi penyakit mola yang lebih ganas seperti mola invasif, penyakit tropoblast gestasional atau bisa menjadi kanker seperti koriokarsinoma atau placental site tropoblastik tumor. Maka setelah kita melakukan evakuasi kuretase, kita harus melakukan pemeriksaan beta-HCG sampai hasilnya benar-benar negatif. Di sini rahim terlihat membesar seperti orang hamil 4 bulan, ibunya juga mengalami mual yang berlebihan karena beta-HCG-nya luar biasa tinggi, biasanya mencapai lebih dari 100 ribu mili unit. Normalnya kalau 16 minggu dia sudah turun mendekati 10 ribu beta-HCG-nya. Di sini kita melihat jaringan mola di dalam rahim menyerupai gelembung-gelembung mirip seperti sarang semut atau sarang tawon. Istilahnya snowstorm appearance seperti honeycomb atau sarang tawon. Ini adalah jaringan hidropik dari jaringan tropoblast placenta yang berkembang tidak terkendali. Setelah kita evakuasi umumnya dengan tindakan kuret, maka si ibu kita anjurkan 3 bulan jangan hamil dulu. Kontrasepsi yang dipakai adalah sebaiknya kontrasepsi hormonal, suntik KB. Jadi setelah 3 bulan sudah bersih, molanya sudah negatif, hormon hepataseginya negatif, barulah kita anjurkan boleh untuk hamil. Namun saat ini belum bersih, jangan sekali-kali kita anjurkan untuk pasien tersebut hamil karena resiko tertumpuknya kondisi mola ini terakhir kehamilan berikutnya tinggi. Jadi bisa berulang-berulang menjadi hamil anggur terus-menerus. Dan itu kalau tidak bisa kita tangani resikonya perdarahan sementara si ibu belum punya anak. Kalau masih mempan dengan kemoterapi bisa kita tangani. Tapi kalau tidak maka rahim harus diangkat apabila sudah menjuruskan penyakit mola invasif atau mola dengan keganasan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.